Intro Pemeriksa membuat Kota Madiun menjadi ramai bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga partai politik. Dewan pimpinan daerah Golkar Kota Madiun misalnya, yang menggelar lomba burung kicau dengan peserta tidak kurang dari 700 orang. Kicau burung kacar, murai batu, dan cendet terdengar bersaut-sautan di lapangan Kelurahan Mojorjo, Taman Kota Madiun. Bunyi bak paduan suara itu berasal dari lomba burung kicau yang dihelap DPD Golkar Kota Madiun. Kegiatan itu merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-59 partai Golkar yang jatuh pada 20 Oktober 2023. Sedikitnya 700 kicau mania dari sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah mengikuti lomba itu. Mereka memperbutkan hadiah uang puluhan juta rupiah. Ketua DPD Golkar Kota Madiun Bagus Rizky di Narwan mengatakan lomba burung kicau punya beberapa misi, yakni merangkul komunitas kicau mania, menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan semakin mendekatkan Golkar dengan masyarakat. Kurang lebih 700 peserta. Dan itu tidak hanya dari Kota Madiun, ternyata yang antusiasme luar biasa, ini yang juara satu ini ada dari Solo. Mungkin nanti yang ini kan sampai sore, bahkan ada banyak kelas yang dilombakan dan mungkin ada banyak teman-teman komunitas ini yang mungkin berasal dari berbagai daerah bisa ikut memenangkan. Wali Kota Madiun Maidi yang menghadiri lomba burung kicau dibuat kagum dengan tingginya antusiasme peserta. Dia sepakat kegiatan tersebut bukan hanya memperarat selaturahmi para penghobi burung, namun juga meningkatkan perekonomian warga setempat. Semakin hari harus semakin ramai. Semua kegiatan itu untuk masyarakat. Hari ini kegiatan Partai Golkar. Ini lagi. Jari-jari bisa ikut pertumbuhan di korang ini, sehingga semua lapang-lapang seperti itu, masyarakat akan sangat diuntungkan. Maka kegiatan-kegiatan ini harus didukung. Harus didukung semuanya. Nah, khususnya di Mojorejo ini lapangannya luas, Golkar ada kegiatan di sini, lapak-lapak semuanya laris, pengunjung datang di sini. Nah, ini luar biasa. Maka perlu didukung semuanya, sehingga tempat ini akan menjadi ramai untuk pertumbuhan itu. Maidi berharap Golkar semakin sukses. Kesuksesan itu diikuti dengan memperbanyak kegiatan yang dapat mendorong perekonomian. Bagi Maidi, Partai Golkar tidak sekedar berteori menggeliatkan ekonomi, namun mampu mempraktikannya.